Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang melimpah. Balik lagi di Erzam Channel, hari ini aku bakal review film yang keren banget buat nemenin kegabutan kalian. Judulnya Aquaman, dirilis tahun 2018. Film ini adalah salah satu film tentang pahlawan Amerika yang didasarkan pada karakter DC Comics yaitu Aquaman. Bercerita tentang manusia perkasa yang bisa mengendalikan air dan hewan laut. Ia juga digadang-gadang bakal jadi raja di tujuh samudera. Penasaran dengan ceritanya? Lanjut nonton yuk! Oke, sebelum nonton, kalian bisa banget dong klik tombol subscribe-nya supaya kalian enggak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Terima kasih. Film dibuka dengan adegan hujan badai di mana seorang laki-laki penjaga mercusuar menemukan wanita cantik yang terluka tergeletak di antara bebatuan pinggir laut. Ia kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Ketika wanita itu sadar, wanita itu kaget dan berusaha mencekik si pria. Tapi kemudian ia teralihkan oleh TV yang menyala dan langsung melemparkan tombaknya ke arah TV. Karena luka di perutnya, akhirnya wanita ini pingsan lagi. Keesokan harinya, wanita ini sadar karena merasa lapar dan buru-buru memakan ikan dalam akwarium. Pria yang melihatnya berusaha tenang dan menyodorkan segelas teh. Mereka pun berkenalan. Wanita ini bernama Atlana, ratu Atlantis. Dan pria ini Tom, penjaga mercusuar. Di sinilah awal mula kisah cinta mereka, manusia biasa dan ratu samudera Atlantis. Hingga mereka dikaruniai bayi laki-laki lucu yang diberi nama Arthur. Atlana ini adalah ratu Atlantis yang kabur dari perjodohan teman-teman. Ia lari ke permukaan dan memilih tinggal bersama manusia. Ketika ia menceritakan legenda Trisula, yaitu tombak yang mirip garpu itu, pada anaknya tiba-tiba saja, prajurit bawah laut datang dan menembak ke rumahnya. Mereka memaksa membawa Atlana kembali ke Atlantis. Demi melindungi keluarga kecilnya di permukaan, Atlana pun melawan. Namun Atlana paham, ia tak akan dilepaskan begitu saja. Hingga akhirnya Atlana memilih untuk kembali ke lautan dan berpesan akan kembali suatu hari nanti saat matahari terbit. Oke, beberapa tahun kemudian, di Boston Aquarium, terlihat segerombolan anak yang sedang menikmati pemandangan laut. Dan ada seorang anak yang asyik ngobrol dengan ikan-ikan yang ada di sana. Melihat hal aneh itu, beberapa temannya membuli hingga anak itu jatuh. Tiba-tiba saja, hiu yang ada dalam aquarium mengamuk dan mencoba memecahkan kaca aquarium. Anak itu ternyata artu, teman-teman. Ia sudah punya kemampuan berkomunikasi dengan hewan laut dan langsung mencegah hiu agar tidak mengamuk. Seketika semua orang yang ada dalam aquarium itu pun tercengang. Karena pemandangan keren ini, teman-teman. Next, kita beralih pada masa kini, terlihat kapal selam yang telah disabotase perompak. Semua awak kapalnya ngumpet dalam ruang torpedo. Kaptennya dibunuh dan perompak ini berusaha menguasai kapal dengan bermodalkan baju dan senjata canggih. Belum lama, tiba-tiba ada sesuatu yang nabrak kapal selam Rusia itu. Setelah dilacak, itu adalah ulah manusia. Iya, wow banget kan? Manusia yang nabrak kapal selam sekaligus ngangkat kapal selam sampai ke permukaan. Ini dia nih, Arthur yang udah dewasa. Arthur dengan kerennya masuk ke dalam kapal selam dan ngehajar semua perompak yang ada dalam kapal selam. Ia sangat kuat dan kebal sama senjata-senjata mereka. Arthur juga sempat nyelamatin awak kapal yang ngumpet dalam ruang torpedo. Dan Arthur pun dijuluki Aquaman. Ketika Arthur dan semua awak kapal akan keluar, tiba-tiba aja salah satu perompak nembak Arthur dan ngajak duel. Jelas aja kekuatan mereka gak sebanding teman-teman. Ia juga sempat ditembak sama ayah dari si pria ini. Tapi gak mempan juga. Sebenernya Arthur ini gak mau ngebunuh teman-teman. Tapi mereka berdua ini udah kadung bandel ya. Akhirnya kena batunya deh. Dan Arthur dengan santainya ninggalin mereka. Di sini pria hitam ini dendam banget sama Arthur. Ngeri juga ya ekspresinya. Gimana? Masih seru kan? Selagi nonton, kalian bisa nih klik tombol subscribe-nya. Gratis kok. Makasih. Oke mari dilanjut. Kita beralih pada suatu tempat di samudera Atlantik. Nampak petinggi-petinggi bawah laut tengah berkumpul. Pria ini bernama Raja Ormex sekaligus adik tiri Arthur. Pria ini bernama Fulko, perdana menteri sekaligus penasehat raja. Dan ini Raja Nereus. Mereka ini rembukan lagi ngomongin masalah dengan permukaan. Jadi ceritanya si Orme ini ngebet banget pengen perang dan menghancurkan permukaan alias umat manusia yang ada di daratan. Ia beralasan kalau manusia di daratan itu sudah menghancurkan kehidupan bawah laut. Dengan membuang limbah pabrik dan sampah-sampahnya ke laut. Walhasil penduduk laut pun banyak yang mati. Tapi dalam melubuk hatinya yang paling dalam, sedalam-dalamnya si Ormex ini hanya pengen tahta aja teman-teman. Ia nyimpen dendam kesumat nih sama Arthur yang dianggap anak haram hasil dari ibunya. Secara pewaris terkuat tahta kerajaan Atlantis adalah Arthur sebagai anak sulung. Jadi si Orme ini gak pengen si Arthur jadi rajanya. Pengennya ia aja yang jadi raja. Nah akhirnya si Ormex nyari sekutu sebanyak-banyaknya buat memulai perang dengan daratan. Di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba aja ada kapal selam yang menembakkan rudal dan membuat tempat itu hancur seketika. Raja Nereus ketiban runtuhan patung dan si Ormex dengan gagahnya nyerang balik kapal selam itu. Hal ini menjadikan Raja Nereus berubah pikiran. Ia yang awalnya gak mau bersekutu akhirnya patuh juga sama si Ormex karena ngelihat kapal selam manusia yang nyerang duluan. Eh ternyata teman-teman kapal selam yang ngerudal tadi itu cuman akal-akalannya si Ormex agar Raja Nereus mau bergabung sama dia. Licik juga si Ormex ini. Di tengah malam pinggir laut Arthur dan ayahnya pulang dari bar. Dikagetkan dengan datangnya cewek cantik banget namanya Merah. Ia adalah putri dari Raja Nereus. Merah ini ngajak Arthur buat ke Atlantis dan memperingatkan kalau si Ormex akan nyerang daratan. Tapi Arthur kekeh gak mau teman-teman. Ia gak mau jadi Raja. Padahal sejak ceprot pun tahta kerajaan Atlantis udah ada di tangannya. Secara ia putra sulung Ratu Atlana. Tanpa banyak cincong Arthur langsung ngibrit ninggalin si Merah. Gak lama kemudian datang gelombang yang tingginya hampir 30 meteran dan langsung menghantam pemukiman pinggir laut. Tak terkecuali Arthur dan ayahnya. Ayahnya yang saat itu masih ada dalam mobil jelas aja bakal wafat teman-teman. Secara ia manusia biasa yang kegulung ombak 30 meteran. Tapi Arthur gak tinggal diam ia bergegas nyelamatin ayahnya. Dan dengan bantuan Merah akhirnya ayahnya bisa selamat. Keesokan harinya Arthur akhirnya mau diajak Merah buat pergi ke Atlantis. Tujuannya untuk menghentikan perang besar Ormex. Arthur bercerita kalau selama ini Fulco banyak mengajarinya berenang di dalam laut. Berlatih menggunakan kekuatan dan trisula. Akhirnya mereka naik kapalnya si Merah dan pergi ke kerajaan Atlantis. Pemandangan laut yang idah banget teman-teman. Jadi itu ibu kotanya Atlantis. Tapi mereka bersembunyi dan pergi ke sebuah tempat untuk bertemu Fulco. Di sini Fulco mendukung Arthur untuk menjadi Raja Atlantis. Menyuruhnya memenangkan hati rakyat Atlantis dan mencari trisula Atlan. Koran katanya trisula ini adalah trisula terkuat Raja Pertama Atlantis yang hilang. Trisula ini bisa memerintah semua penghuni lautan alias tujuh kerajaan besar lautan. Fulco kemudian memberikan rekaman kuno dinasti pertama sebagai petunjuk trisula Atlan berada. Namun tiba-tiba datanglah pasukan khusus Ormex. Fulco dan Merah segera kabur dan Arthur akhirnya tertangkap. Ini adalah kali pertama Arthur bertemu dengan adik tirinya. Ormex yang licik dan angkuh terus-terusan ngejek si Arthur dan berusaha menjatuhkan reputasi Arthur dengan mengatakan kalau Arthur darah campuran. Sedangkan si Ormex darah murni. Arthur yang terpancing amarah segera menantang Ormex untuk berduel. Di tengah cincin api ini Ormex memberikan gelang kepada Merah yang ternyata adalah tunangannya. Dan pertarungan pun dimulai. Disaksikan oleh semua penduduk Atlantis. Arthur dan Ormex saling serang. Ormex diuntungkan karena ini adalah wilayahnya. Sedangkan Arthur belum menguasai lautan. Pantas saja jika kemudian Arthur hampir kalah. Hingga Trisula ibunya pun dihancurkan. Merah yang mengetahui hal itu langsung bergegas menolong Arthur dan membawanya kabur. Kali ini rencana mereka adalah mencari Trisula Raja Atlan. Beralih pada adegan di mana Merah dan Arthur sampai pada gurun sahara. Mereka menaiki pesawat untuk sampai di tujuan. Merah mengeluarkan peta dan segera melompat dari pesawat karena tujuan mereka sudah sampai. Masuklah Merah dan Arthur pada sebuah lubang di tengah gurun sahara. Yang membawa mereka pada gua kosong. Dulunya ini adalah kerajaan deserter. Merah yang membawa rekaman kuno itu segera mencari petunjuk. Muncullah rekaman Raja Pertama yang mengatakan beberapa kalimat yang dinilai itu adalah petunjuknya. Serta si Arthur yang menemukan botol yang di dalamnya berisi peta. Tujuan mereka selanjutnya adalah Sicilia di Italia. Arthur bertanya pada salah satu pedagang yang ada di sana. Dan sampailah mereka di Bukit Kastil Tua. Arthur kemudian meletakkan botolnya di salah satu patung yang ada di sana. Dan melihat ke dalam botol. Ada semacam petunjuk lokasi Trisula Atlan berada. Beberapa detik kemudian mereka ditembak dari kejauhan. Pelakunya adalah pasukan khusus si Orm. Dan yang pakai helm mirip capung ini adalah pria negro yang dendam banget sama si Arthur. Dia dapat pakaian dan senjata itu dari si Orm yang memanfaatkan balas dendamnya buat nangkep Arthur dan Merah. Kali ini senjatanya berhasil melukai Arthur teman-teman. Karena asal senjatanya dari kerajaan Atlantis. Di sini si Arthur dihajar habis-habisan. Dan Merah berusaha ngalahin anak buah Orm yang lain. Pas lagi genting-gentingnya si Merah nemuin Bargitu yang dalamnya banyak botol minuman. Ia kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk mengendalikan air dan akhirnya bisa menang juga. Si Arthur juga udah mulai bisa ngalahin musuhnya. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menaiki kapal untuk sampai ke tempat tujuan. Di tengah-tengah perjalanan di atas laut cuaca lagi gak bersahabat teman-teman. Merah udah ngerasa merinding. Dan ia dikagetkan dengan makhluk serem yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Arthur dan Merah berusaha melawan. Namun mereka kalah jumlah. Makhluk ini jumlahnya ratusan. Bahkan bisa juga ratusan ribu. Tapi makhluk yang namanya Trench ini takut sama cahaya. Karena emang mereka hidupnya di dasar laut yang gelap. Karena tempat ini adalah tujuan mereka. Akhirnya mereka memutuskan lompat ke dasar laut. Dan benar aja kaum Trench yang jumlahnya banyak banget langsung tertarik dengan kehadiran mereka. Merah dan Arthur berusaha masuk ke dalam kerajaan Trench. Dan akhirnya mereka terdampar di lautan terdalam inti bumi. Di sini Arthur dan Merah kakit banget. Karena ada seorang yang menyelamatin Merah. Ternyata itu adalah ibunya Arthur. Ratu Atlana yang selama ini belum mati. Melainkan terkurung dalam kerajaan Trench. Ibunya mengatakan kalau mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kecuali dengan membawa Trisula Atlan. Trisula itu dijaga ketat oleh makhluk yang bernama Keraton. Mendengar hal itu Arthur sempat merasa takut. Tapi Merah dan ibunya membuatnya percaya diri. Arthur yang terbakar semangat akhirnya masuk ke dalam air terjun. Ia berusaha mencari Trisula di kedalaman laut yang gelap. Dan kemudian menemukan Trisula berwarna emas yang digegam erat oleh tulang-tulang raja pertama Atlantis. Ketika akan diambil muncul makhluk besar yang sangat mengerikan. Makhluk itu menghina dan menghajar Arthur. Karena terlalu kuat banyak raja-raja palsu lain yang koit di tempat itu karena berusaha mengambil Trisula. Memang hanya raja sejatilah yang mampu mengambil Trisula itu teman-teman. Arthur yang sedari kecil punya kemampuan berkomunikasi dengan hewan laut mengeluarkan kemampuannya. Makhluk itu pun kaget karena selama ribuan tahun selain dengan raja pertama Atlantis makhluk itu tak pernah bicara dengan siapapun. Merasa bahwa Arthur istimewa akhirnya makhluk itu mempersilahkan Arthur untuk mencoba mengambil Trisula Raja Atlant. Ia merasakan ada kekuatan besar yang mengalir di tubuhnya dan berhasil juga teman-teman. Dengan begini Arthur akan menjadi raja sejati lautan. Kita beralih pada adegan lain ternyata Ormex sedang berperang. Berusaha menaklukkan kerajaan lain agar mau menjadi sekutunya melawan daratan. Pertempuran sengit pun terjadi. Tibalah Arthur beserta pasukan hewan laut lain yang tak kalah hebatnya. Arthur mengendalikan monster-monster laut dan kerajaan Trench. Namun hal ini akan membuat banyak rakyat yang mati. Merah pun menyarankan agar segera mengakhiri peperangan dan langsung melawan Ormex di permukaan. Arthur dan Ormex pun duel di atas permukaan kapal. Dan seluruh petinggi-petinggi kerajaan laut menyaksikan pertarungan sengit mereka. Arthur yang sudah memegang Trisula Atlan pun bertambah kuat. Ia tak terkalahkan. Hingga membuat Trisula Ormex hancur dan hampir saja Ormex terbunuh. Sampai tiba-tiba Ratu Atlana muncul dan memeluk Ormex. Ratu Atlana menyadarkan Ormex membawanya kembali ke jalan yang benar. Ormex pun sadar dan akhirnya dia menyerahkan diri untuk dibawa ke penjara. Oke teman-teman, film berakhir di sini. Ending yang bahagia. Arthur menjadi Raja Lautan dan sepertinya akan menikah dengan Merah. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan memandang rendah orang lain dan merasa sombong. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah itu justru derajat dan kedudukannya lebih tinggi. Tapi kita tetap harus ngelakuin hal-hal yang positif ya. Oke cukup di sini review film kali ini. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.